Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang direquest oleh penonton, yaitu saham RUNS Dengan nama perusahaannya adalah, nanti aku lihat di bawah dulu, PT Global Success Solusi TBK Mereka itu bergerak di bidang jualan aplikasi atau jualan software untuk industri Ini produknya mereka ya, kita lihat Nah ini untuk industri, maksudnya produknya itu untuk industri yang melayani financial, sales, human capital, inventory, dan lain-lain Jadi aplikasi ini bisa dipakai banyak fungsi, ini fungsi ya, lebih tepatnya ya Bisa fungsi financial, sales, dan lain-lain, industri-nya banyak Jadi aplikasi ini atau software ini dipakai untuk berbagai industri Nah ini mirip ini kali ya, mirip Microsoft, Word, atau mirip Adobe Illustrator, dan lain-lain Gitu Ini bisnis yang menarik sebenarnya Brand dari produk ini adalah RUNSYSTEM Nah ini RUNSYSTEM, kalian bisa lihat di kiri atas tulisan brandnya Nah ini ada RUNSYSTEM, kelihatannya RUNSYSTEM Ini aplikasi To promote business, do business, control business, dan lain-lain Untuk aplikasi Ada dua jenis pendapatan yaitu jual putus atau langganan per tahun Alangkah baiknya kalau mereka itu langganan per tahun jualnya ya Jadi bukan jual putus, alangkah baiknya Jadi kalau misalnya customer puas, ya customer akan langganan Jadi mereka ada pendapatan per tahun secara stabil Tapi kalau jual putus itu agak susah Jadi pendapatan mereka akan terhenti Itu kalau kekurangan dari jual putus Ini nih RUNSYSTEM ya Semoga ini mereka sistem jualnya itu langganan per tahun Bukan jual putus Jualan RUNSYSTEMnya ini Untuk kalian mau lihat website-nya itu di halaman Alamatnya ya Alamat website-nya itu di RUNSYSTEM.ID ya RUNSYSTEM.ID Kalian bisa berkunjung ke website-nya Kalian bisa lihat profilnya mereka Jajaran manajemen Produknya mereka Industri mana yang ini Harga, dan lain-lain ya Investor, kalian bisa lihat laporan keuangan Propextus, laporan tahunan Di halaman investor Jadi kalau mau lihat lebih detail Langsung aja visit website-nya di RUNSYSTEM.ID Nah kita mau lihat Nah kita mau lihat Mau visit website idx.co.id Untuk melihat profilnya secara singkat ya Keseluruhan tapi singkat Ini nama perusahaannya Global Sukses Solusi Kode sahamnya RUNSYSTEM UNS atau RUNSYSTEM.ID Mereka papannya pencet akselerasi ya Dan mereka baru IPO di tahun 2021 Nah ini mereka jualan Software atau aplikasi ya Perangkat lunak bahasa Indonesia Oke kita lihat jajaran direktur dan komisaris Ini aku gak kenal semuanya Nah karena kita gak kenal Kita harus cari tahu nama mereka di Google Dengan cara nama ketik nama spasi Kasus atau skandal Kalau ketemu kasus atau skandal dihukum Itu kalian harus hati-hati Nanti jangan-jangan harga sahamnya digoreng Lalu kalian dibuang begitu aja Tapi kalau tidak ada kasus berarti aman Ini satu-satu nih harus dicari nih Ya Itu PR untuk kalian Oke Secara komposisi pemegang saham Ini terlalu banyak ya Ada empat pihak ya Kalau kita lihat Justru banyak pihaknya nih Masyarakatnya 19% Tapi pihak yang masuk itu cukup banyak Jadi Kalau misalnya mereka mau buat keputusan Itu agak sulit Karena banyak suara yang Mungkin punya keputusan masing-masing Atau pemikiran masing-masing Jadi ini kurang ideal Secara komposisi pemegang saham Idealnya apa? Idealnya harus ada satu pemegang Terbesar Atau minimal 51% ya Atau satu pengendali lah Kita boleh sebut satu pengendali Kalau ini kan terlalu banyak ya nih Si PT Metranit 8% KBMDI 7% Yang ini masing-masing Pasti punya pemikiran sendiri Jadi untuk perusahaan Membuat keputusan Itu akan sangat sulit Terus kerjaan Direktur utama bagaimana? Dia kan yang buat keputusan Direktur utama Pasti menurut sama Pemegang saham Itu dia Jadi yang kalian lihat Harus pemegang saham ya Jadi ini kurang ideal ya Ini kalau mereka Buat keputusan agak sulit Kalau misalnya ada Rapat umum pemegang saham Si A bilang A Si B bilang B Si C bilang C Ini gak ideal Tapi yang menarik Masyarakat jumlannya Di bawah 30% ya Oke juga Tapi overall tidak ideal Mereka buat keputusannya Kan sulit Oke kita lihat Prospektusnya mereka ya Karena mereka baru IPO Di tahun 2021 Kita cari tahu Alasan mereka Kumpulin dana IPO Itu untuk apa? Apakah untuk bayar utang? Apakah untuk Penggunaan pribadi? Itu bahaya tuh Kalau penggunaan pribadi Bagusnya Dana IPO itu Dipakai untuk ekspansi ya Idealnya Untuk ekspansi Agar omsetnya Agar omsetnya bertambah Kita lihat ya Daftar isi Ini di daftar isi Penggunaan dana yang diperoleh Dari hasil penawaran umum Di halaman 8 Kita ngecek Halaman 8 ya Halaman 8 Belum 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 Itu masih pembuka ya Nah ini dia Halaman 1 5 6 7 8 8 diatasnya Penggunaan dana IPO ya Mereka pakai buat apa? Sekitar 74% Digunakan untuk modal kerja Wah ini gak bagus nih Ini 74% Cuma buat Uang karyawan Dan uang Operasional doang Ini gak bagus Pembiayaan proyek baru Sebagaimana dimaksud Pada point 1 Di atas adalah Untuk pembiayaan proyek Pengadaan Pengadaan ERP Dan pekerjaan Manage Service ERP Pada pelanggan-pelanggan Perseroan Ini maksudnya Buat operasional sih Ini gak oke 11% Digunakan untuk Market acquisisi Atau ekspansi Justru ekspansinya Porsinya lebih sedikit Market acquisisi Untuk memperluas segmen baru Melalui pengembangan Lebih lanjut Produk ikas Yakni micro point of sales Tujukan untuk bisnis UMKM Produk ikas Telah digunakan Di 5 desa ya Dan justru Sayang banget ya Harusnya Terbalik Operasional 11% Lalu yang Ekspansi 74% Nah pengen itu aja 10% Untuk R&D ya Reset and Development 5% Digunakan untuk Belanja modal Perseroan Aran kerja Computer Server Dan lain-lain Oke Bawa-bawanya Gak penting Ya ini aja sih Sayang banget 74% Untuk Operasional Sehari-hari Gaji karyawan Dan lain-lain Justru ekspansinya Lebih sedikit Ya kurang ini sih Kurang Kurang oke lah ya Karena penggunaannya Hanya untuk Kasih makan Perusahaan aja Harusnya Dibalik Mungkin karena memang Untuk masuk papan Akselerasi Dapat Dana IPO-nya Cukup kecil Maka disini Lebih besar Di operasional Kemungkinan ya Itu Sisi positifnya Kalau mau Menduga secara positif Oke kita masuk ke Laporan keuangan aja Laporan keuangan Kuartal 4 Atau 1 tahun Dari Januari Sampai Desember Mereka Sajikan dalam Rupiah Aset lancar Nah untuk aset lancar Kita akan Bandingkan dengan Total Liabilitas Jangka pendek Tujuannya apa Ini karena Utang jangka pendek Ini harus Lunas Di bawah 1 tahun Atau harus dibayar Bukan lunas Harus dibayar Di bawah 1 tahun Nah untuk membayar Utang Di bawah 1 tahun Butuh aset yang Lancar Ini aset lancar itu Terdiri dari Uang cash Mereka ada 27 Miliar ya Piutang ada 17 Tambah 2 19 miliar Lalu yang Biaya kontrak Dibayar di muka Ada 3 miliar Total-total 3,3 Ditambah ini 20 22 22 Tambah ini Anggap aja Berarti 50 miliar Aset lancarnya Mereka Yang bisa Diuang Cashkan Secara langsung Sementara itu Utang jangka pendek Mereka kecil Hanya 2,5 Miliar Jadi secara Utang jangka pendek Mereka Super Aman Aset lancar Mereka 50 miliar Utang jangka pendek Mereka Hanya 2,5 Jadi semua Utang jangka pendek Bisa lunas Utang jangka Panjang juga Kecil Hanya 9,8 Jadi total-total Utang mereka 12,4 Miliar Itu kecil Juga 12,4 Itu Dipakai uang Cash pun Bisa Utang mereka Jadi Bener-bener Aman banget Kita akan Bandingkan Permodalan Permodalan Dari utang Dengan Permodalan Dari Investor Permodalan Dari investor Besar 73 Miliar Idealnya Ekuitas Harus Lebih Besar Daripada Liabilitas Kenapa? Karena Kita beli saham Beli ekuitasnya Jadi kalau kita beli Harga saham Si Rans itu Di harga 1,55 Kita beli Ininya 73 Miliarnya ini Gitu Jadi kalau di Bahasa Inggris Pasar saham itu Sebutannya Equity Market Jadi kalau kita beli Sahamnya Kita beli 73 Miliarnya ini Gitu Nah Kalau 73 Miliarnya ini Naik Kita akan Mendapatkan Keuntungan Harusnya kan Kita belinya 73 Miliar kan Di harga 155 Contoh ya Tiba-tiba Tahun depan Ekuitasnya Naik Jadi 100 Miliar Artinya Kita untung Karena kita Beli 155 Dengan nilai Ekuitas 73 Miliar Tahun depan Naik jadi 100 Miliar Jadi carilah Ekuitas yang Naik Setiap Tahun Itu ya Kuncinya Di situ Bagaimana Bisa naik Nanti aku akan Jelaskan Jadi Kenapa Ekuitas harus Lebih besar Dibanding Libialitas Ini modal Utang Karena kalau Misalnya Modal Ekuitasnya Lebih besar Artinya Nanti ketika Perusahaan Mendapatkan Keuntungan Pembagian Hasil Keuntungannya Akan Lebih Besar Ke Investor Tapi kalau Misalnya Liabilitasnya Lebih Besar Investor Dapatnya Lebih Dikit Pemberi Utang Yang dapat Lebih Banyak Pada saat Perusahaan Mendapatkan Keuntungan Jadi Mereka Bayarin Utang Jadi yang Utangin Yang dapat Lebih Banyak Investor Dapat Sisanya Aja Nah Jadi Kalau mau Investasi Saham Carilah Yang Ekuitasnya Lebih Besar Dibanding Diabilitas Jadi Ketika Perusahaan Dapat Untung Ya Investor Dapat Lebih Banyak Gitu Oke Oke Ini Ideal Ekuitas Lebih Besar Daripada Liabilitas Kita Masuk Ke Laporan Labah Rugi Nah Ini Laporan Labah Rugi Mereka Mendapatkan Peningkatan Omset Dari 4,9 Miliar Naik Ke 31,2 Miliar Itu Bagus Banget Dan Yang Lebih Menarik Lagi Beban Pokok Pendapatan Mereka Ini Sangat Kecil Ya Karena Mereka Jual Aplikasi Aplikasi Kan Programmer Ini Yang Menariknya Perusahaan Aplikasi Ini Kalau Aku Pengen Punya Perusahaan Aku Pengen Punya Perusahaan Aplikasi Tidak Pasti Ini Kos Karyawan Listrik Dan Komputer Programmer Lebih Tepat Sementara Aplikasi Itu Digunakan Oleh Banyak Pihak Jumlah Bisa Sangat Fantastis Dengan Biaya Yang Super Rendah Ini Contohnya Perusahaan Aplikasi Ini Labah Bruto Mereka Tebel Banget Majin Labah Kotor Ini Aku Suka Banget Sementara Itu Biaya Mereka Rendah Biaya Umum Dan Administrasi Mereka Naik 24 Mungkin Ada Penambahan Karyawan Ini Gak Masalah Kalau Misalnya Aplikasinya Bagus Labah Usaha Jadi 4,6 Miliar Tapi Kita Lihat Dulu Di Nomor 24 Kenapa Bisa Naik Sebanyak Itu Dari 15 Miliar Ke Apanya Kemungkinan Beban Karyawan Coba Kita Lihat Di Nomor 24 Nomor 24 Ini Dia Pendapatan Ini Kita Pendapatan Lihat Pihak Berrelasi Run System Terjual 19,9 Miliar Mereka Ada Jual Juga Aplikasi E-Campus Suite E-Campus Cloud Ini Keren Banget Kalau Jual Aplikasi Ternyata Sebelum Tahun 2021 Mereka Tidak Jual Ini E-Campus Suite E-Campus Code Mereka Tidak Jual Nah Kita Lihat Beban Kenapa Bisa Tinggi Banget Nah Ini Dia Beban Pokok Pendapatan Eh Bukan Yang Ini Yang Tadi Ini Dihitungnya Dari Programmer Listik Sama Komputer Yang Kita Lihat Yang Tadi Administrasi Nah Ini Dia Beban Umum Dan Administrasi Yang Tadi Lompat 15 Miliar Ke 21 Miliar Dari Mana aja Ternyata Ada Pemasaran Dan Promosi Disini 2,2 Miliar Gaji Dan Tunjangan Seperti yang Kuduga Ini Naik 4 Miliar Lebih 2021 Ke 2022 Ya Karena Mereka Wajar Karena Ada Produk Baru E-Campus Cloud Dan Run E-Proble Eh Enggak Ini Udah Ada Yang Baru E-Campus Sweet Dan E-Campus Cloud Pasti Ada Karyawan Baru Ada Produk Baru Pasti Ada Karyawan Baru Jadi Wajarlah Dan Semoga Produk Yang Mereka Ini Bisa Digunakan Oleh Banyak Pihak Jadi Biaya Mereka Tetap Lentah Tapi Omser Mereka Akan Terbangnya Lumayan Gila Dan Laba Bersihnya Akan Lumayan Gila Karena Cost Mereka Kecil Cukup Bayar Programmer Satu Programmer Bisa Menjual 100.000 Unit Atau 100.000 Produk Misalnya Itu kan Lebih Gila Lagi Oke Kita Balik Lagi Laporan Laba Dugi Ini Karena Ini Besar Di Karyawan Karena Ada Produk Baru Di Kampus Tadi Jadi Tidak Masalah Karena Programmer Itu Cukup Mahal Gajinya Itu Cukup Mahal Gajinya Untuk Buat Programmer Stay Di Satu Perusahaan Dan Tidak Direbut Oleh Perusahaan Lain Karena Jumlah Programmer Di Indonesia Sangat Dikit Jadi Wajar Kalau Harga Programmer Atau Gaji Programmer Itu Cukup Tinggi Jadi Untuk Mempertahankan Programmer Di Satu Tempat Itu Lumayan Susah Jadi Butuh Gaji Yang Lumayan Tinggi Oke Ini Oke Aku Tidak Akan Komentar Dan Disini 2021 Mereka Mengalami Kerugian Karena Opset Mereka Kecil Dan Disini Mereka Mulai Menghasilkan Laba 3,4 Miliar Ini Wajar Kira-kira Margin Laba Bersinnya Sekitar 10% Tapi Menariknya Disini Kalau Misalnya Programmer Sudah Menyelesaikan Project Di Run System Pasti Mereka Mengerjakan Produk Yang Lain Dan Team Seles Kalau Bisa Mendorong Run System Atau E-Campus Aplikasi E-Campus Lebih Banyak Digunakan Oleh Banyak Pihak Ini Akan Terbang Laba Laba Ini Akan Terbang Tinggi Laba Bersih Terutama Karena Biaya Mereka Itu Sifatnya Negatif Negatif Karena Pemasok Untuk Beban Operasi Lain Ini Ada Direksi Dan Karyawan Tapi Yang Paling Tinggi Pemasok Beban Beban Operasi Lain Yang Server Server Tadi Karena Ada Aplikasi Baru Mereka Butuh Server Baru Mungkin Atau Misalnya Ada Klien Baru Yang Membutuhkan Data Penyimpanan Yang Cukup Banyak Mereka Butuh Lagi Sistem Server Baru Semoga Pisa Ini Positif Kalau Negatif Terus Cukup Bahaya Uang Kas Mereka Jadi Sedikit Apakah Ada Utang Bank Ada Penerimaan Utang Bank 9,2 Miliar Oke Oke Laya Penerbit Ini Mereka IPO Penerimaan Dari Penerbitan Sahang Ini IPO Dapat 49 Miliar Mereka Di Tahun 2021 Oke Gitu Aja Berarti Tadi Utang Masuknya Ke Jangka Panjang Kita Lihat Utang Jangka Panjang Oh Ya Bener Jangka Panjang 9,1 Miliar Yang Tadi Yang Kita Lihat Oke Ini Aku Gak Tahu Digunakan Untuk Apa Cukup Besar Tapi Sebenarnya Kalau Untuk Perusahaan Besar 9,1 Miliar Kecil 9,1 Miliar Itu Kecil Tapi Kalau Untuk Perusahaan Kecil 9,1 Miliar Itu Besar Oke Secara Overall Kinerja Mereka Di Tahun 2022 Itu Bagus Semoga Kinerja Ini Bisa Dipertahankan Dan Mereka Ada Satu PR Yaitu Mereka Harus Bikin Arus Kas Mereka Positif Di Operasional Mereka Harus Bikin Entah Gimana Caranya Mungkin Penerimaan Dari Pelanggannya Harus Lumayan Banyak Berarti Ini PR Bagi Tim Marketing Dan Sales Mereka Untuk Memperkenalkan Run Sistem Ini Ke Banyak Pihak Oke Kita Masuk Ke Bagian Kinerja Tahunan Kinerja Tahun Anan Ini Masih Belum Bisa Dikomen Belum Bisa Dikomen Karena Masih Sedikit Datanya Terkumpul Dari tahun 2019 Ke 2022 Karena Mereka Baru IPO Di 2021 Data Sebelumnya Tidak Kelihatan Dan Ini Kinerjanya Naik Turun Mereka Dari Sisi Omset Yang Itu Sempat Naik Lalu Turun Lagi Labah Bersih Sempat Rugi Di 2021 Arus Kas Meka Minus Selama 3 Tahun Berturut Turut Nah Ini Yang Menjadi Problem Sebenarnya Pertumbuhan Masih Belum Bisa Dikomen Tapi Kalau Lihat Sekilas Kurang Menarik Ya Menarik Karena Omset Naik Turun Itu Yang Menjadi Pertimbangan Dan Arus Kas Selama 3 Tahun Selalu Minus Operasional Terutama Ini Operasional Jadi Belum Bisa Di Komentar Apakah Ini Bisa Bagus Atau Tidak Kedepat Karena Run System Ini Baru Brand Yang Baru Aku Lihat Mungkin Kalau Perusahaan Perusahaan Yang Besar Mungkin Tau Ya Perusahaan Menengah Kebesar Mungkin Pakai Run System Tapi Aku Tau Teman Teman Yang Punya Perusahaan Menengah Atau Besar Bisa Comment Di Tulis Di kolom Komentar Apakah Kalian Memakai Run System Ini Atau Tidak Ini Jualan Produk Ini Lumayan Susah Kalau Misalnya Lawan Mereka Adobe Microsoft Word Misalnya Produk Financial Pasti Ada Saingannya Merek Lain Financial Cost Control Management Pasti Ada Saingannya Size Industry Pasti Ada Saingannya Dan Setiap Fungsi Pasti Ada Saingannya Ada Brand Lain Yang Juga Menjadi Saingan Dari Run System Nah Ini Yang Menjadi Tantangan Dari Marketing Dan Sales Mereka Oke Di Harga Rp. 155 P.I. Ratio Mereka 86 Kali P.P.P.R 2,22 Kali Dividend Yield 0,19 Dengan Indikator Seperti Ini Sebenarnya Harga Di Rp. 155 Ini Mahal Karena Wajarnya Itu Kalau P.I. Ratio Itu Yang Kita Nggak Sebut Mahal 15 Kali Sebenarnya Terus P.P.R Itu 2 Kali Kalau Aku Anggap Wajar Tapi Ini Sudah Di Atas Indikator Wajar Jadi Aku Pikir Ini Mahal Untuk Kinerja Di Tahun 2022 Jadi P.I. Ratio Diambil Dari Labah Bersih P.V.BR Diambil Dari Ekuitas Jadi Untuk Kinerja Di Tahun 2022 Di Harga 155 Ini Mahal P.I. Ratio Itu Kita Bisa Anggap Sebagai Balik Modal Karena Hitungan P.I. Ratio Itu Tahunan Jadi Untuk Balik Modal Investor Membutuhkan 86 Tahun Untuk Balik Modal Jelas Ini Tidak Masuk Akal Kita Bisa Keburu Checkout Sebelum Menerima Hasil Keuntungan Nah Ini Wajarnya 15 Tahun Balik Modal Tapi 86 Tahun Ini Bisa Jadi Kecil P.I. Ratio Meka Bisa Jadi Kecil Jika Ini Kita Mau Anggapnya Ini Turun Ke 15 Kalau Ini Mau Turun Ke 15 Berarti Butuh Laba Bersih Meka Itu Ini 86 Dibagi Cunggu Aku Pakai Ini 86 86 Dibagi 15 Berarti Butuh 6 Kali Jadi Laba Bersih Itu Dikali 6 Berarti Butuh 18 Miliar Agar P.I. Ratio Meka Menjadi Wajar Nah Untuk Laba Bersih Meka Bisa 18 Miliar Berarti Ini Kita Anggap Ini Harus Bertambah Sekitar 18 Tapi Kan Pasti Ada Biaya Yang Naik Biaya Naik Mungkin Kita Anggap 10 10 Berarti Butuh 2 2 Miliar Tambah 20 Miliar Berarti Sekitar 55 Miliar Opset Opset Sekitar 55 Miliar Laba Bersih Sekitar 18 Miliar Baru P.I. Ratio Menjadi Normal Jadi P.I. Ratio Dari Laba Bersih P.V.BR Dari Ekuitas Nah Kalau P.V.BR Naik Jadi 100 Miliar Mungkin Di Harga 155 Itu Jadi Murah Nah Ini Tergantung Bagaimana Kinerja 23 Kinerja Sales Marketing Dan Sales Tergantung Apakah Bisa Mencapai Ini Kita Tunggu Laporan Tunggu Laporan Tunggu Laporan Keuangan Portal 1 2023 Apakah Mereka Akan Berulang Seperti Ini Jadi Mereka Turun Naik Turun Naik Jangan Jangan Turun Kalau Ini Turun Ini Bisa Bayang Harga Salam Bisa Drop Lagi Gitu Oke Valuasi Untuk Saat Ini Kinerja Tahun 2022 Mahal Oke Kita Lihat Presentasi Mereka Dan Ini Presentasi Mereka Masih Baru Banget Ya Di Tahun 2023 April Lagi Mereka Presentasinya Di Yogyakarta Kita Lihat Mereka Mau Presentasi Apa Pangsa Pasar Peseruan Yang Luas Total Perusahaan Di Indonesia Dengan Persegmen Usaha 65 Juta Maksudnya Total Perusahaan Di Indonesia Ada 65 Juta Ini Target Mereka Jadi Semoga 65 Juta M Ini Maksudnya Million Bukan Miliar Tapi Juta Jadi 60 Juta Perusahaan Di Indonesia Semoga Mau Pake Run System Itu Target Mereka Jadi Semua Perusahaan Punya Run System Tapi Mereka Harus Bersaing Dengan Brand Lain Itu Masalahnya Oke Ini dia Annual Revenue Dan Kami Memperkuat Seluruh Segmen Usaha Dengan Transformasi Digital Melalui Solusi Interintegrasi Nah Ecosystem Digital Run System Run System ERP Segmen Khusus Untuk Medium Dan Run Market Digital Market Plays Ini Sini Beyond RFP Universitas University Management System P2P Point Of Sales Jadi Mereka Ada Untuk Ini Juga Transaction Oke Jadi Mereka Bikin Segala Aplikasi Untuk Mendukung Perusahaan Dari Ecommerce Lalu Ke Apa sih Namanya Aplikasi Transaksi Di Cafe Cafe Atau Di Retail Ini Juga Ada Buat Campus Dampak Positif Kami Dengan Impact Yang Nyata Dan Perkelanjutan Di Masing Segmen Ini Buat Campus Ada E-Cash Ini Buat Kasir Lebih Tepat Yang Tadi Aku Bilang Kasir Run Market Ini Untuk Procurement Sistem Between Buyer And Seller Supported By Asis Kalau Ini Run System Sama Cuma Ini Tambahan Yang Lain Untuk Perusahaan Ini Oke Ini Produk Produk Nya Mereka Run System R1 Run Market E-Cash Dan E-Campus Footprint Kami Dan Secara Keseluruhan Nilai Ekosistem Kami Telah Mampu Menggait Indonesia Jadi Mereka Market Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Ada Pengguna Global Juga Ada Di Desa Kota Oke Footprint Kami Dengan Nilai Ekosistem Penetrasi Indonesia Lebih Kuat Ada 54 Merchant 50 Kali Oh Disini 15 15 Merchant 15 Merchant Pengguna 2,6 Juta Ini Maksudnya Apa Ini Gross Transaction Value 117 Persen Mungkin Mereka Presentasi Lebih Detail Dan Lebih Jelas Sekali Ya Secara Live Kalau Hanya File Presentasi Kurang Detail Ini Presentasi Mereka Pergerakan Saham Ini Kita Lewatin CSR Lewatin Ini Keuangan Kita Lewatin Gross Profit Ini Tebel Banget Ini Keuntungan Dari Perusahaan Aplikasi Rasio Rasio Keuntungan Lewatin Aja Karena Nggak Ini Oke Mereka Udah Presentasi Yang Pasti Kita Udah Tau Informasi Yang Penting Ini Yang Yang Ini Kesempatan Mereka Bisa Apakah Produk Mereka Bisa Masuk Ke 65 Juta Perusahaan Atau Tidak Itu Kerjaan Marketing Dan Sales Mereka Oke Kita Lihat Ke Tanya Jawab Jadi Mereka Selesai Presentasi Biasanya Ada sesi Tanya Jawab Dan Sistem Telah Menambah Beberapa Produk Baru Pada Portfolio Di Tahun 2022 Bagaimana Dampaknya Terhadap Profit Dan Margin Perusahaan Ekspansi Profolio Kami Di Tahun 2022 Bentar Paksamat Positif Pada Kinerja Dimana Pada 2022 Terjadi Peningkatan Revenue Sebesar Yang Kita Lihat Sendiri Lebih Tepatnya Produk Anak Usaha Baru Kami Di Bidang EduTech Yaitu E-Campus Tapi E-Campus Baru Dikit Kontribusinya Kita Lihat Bareng Bareng Tadi Di 22 E-Campus E-Campus Contribusinya Hanya 6,5 Biliar Tapi Lumayan Dibanding RAM System Masih Enakan RAM System Tapi Lumayan Sebenernya Hasil Akuisisi PT Solusi Kampus Indonesia Kontribusinya 21% Lumayan Mungkin Karena Angkanya Kecil Jadi Aku Pikir Kecil Karena Kalau Persentase Itu Cukup Besar Dan 20% Pada Gross Profit Harapannya Wah Pencapaian Ini Kita Rasakan Pula Di Serangkai Produk Digital Baru Kami Yang Kita Launch Di 2022 Dan Terus Kita Kembangkan Yaitu R1 Dan Produk Digital Lainnya Ini Juga Bagus Kalau Mereka Punya Produk Produk Lainnya Jadi Mereka Tidak Jualan Dua Produk Aja Mereka Ada R1 Run Market IKAS Ini R1 Ini Mungkin Omset Mereka Bisa Bertambah Lebih Banyak Lagi Dan Ini Mungkin Bisa Jadi Kenyataan Omset 55 Miliar Laba Bersih 18 Miliar Ini Bisa Jadi Kenyataan Dan Ini Bisa Jadi Murah Di Harga Segini Jadi Baik Lagi Ini Tergantung Apakah Mereka Bisa Merealisasikan Atau Tidak Kalau Mereka Gagal Merealisasikan Ini Tetap Akan Jadi Mahal Ini Mendat Gantung Merealisasikan Atau Tidak Itu Kuncinya Di Manajemen Labaran Sistem Meningkat Sektif Di 2022 Apa Saja Inisiatif Yang Dilakukan Untuk Mencapainya Berhasil Mencetakkan Kenaikan Gross Covid Kenaikan Ini Dikontribusikan Oleh Beberapa Inisiatif Besar Perusahaan Seperti Corporate Action Guna Ekspansi Pasar Horizontal Ke Sektor Pendidikan Bidang EduTech Dengan Mengakuisisi PT.SKI Juga Penguatan Bisnis Development Perusahaan Tepatnya Dampak Dari Masing-masing Inisiatif Pada Kenaikan Margin Kami Padahal Meka Tanya Run Sistem Oh Ini Maksudnya Perusahaan Maksudnya Perusahaan Kenapa Perusahaan Bisa Opset Naik Karena Ada Kontribusi Dari Ini EduTech Yang Tadi Oke Di tahun 2022 ini Di Run Sistem Telah Melakukan Ekspansi Ke Sektor Pendidikan Apalah Terbelakang Ekspansi Tersebut Dan Bagaimana Outlook Ini Bagus Pertanyaan Mendukung Pembangunan Ekosistem Digital Run Sistem Guna Menjitalisasi Indonesia Di Berbagai Sektor Pasar Sektor Pendidikan Indonesia Sendiri Sangat Besar Dan Berpotensi Dari Data PDT Kemendikbud Terdapat 4.000 Pengguruan Tinggi 60.000 Sekolah Menengah Dan Hampir 150.000 Sekolah Dasar Dengan Lebih Dari 99.000 Mahasiswa Keren Pasarnya Cukup Besar Saat Ini Anak Perusahaan Kami Sudah Digunakan Oleh 345 Perguruan Tinggi Masih Sisa 3.000 Perguruan Tinggi Dengan Lebih 2.000 Mahasiswa Pengguna Jadi masih Masih Bisa Bertumbuh Lagi Tergantung Tim Marketing Dan Harganya Cocok Atau Tidak Jadi Ada Misalnya Penawarannya Oke Tapi Kalau Harganya Cocok Jadi Tidak Kena Juga Sebenarnya Kecuali Bisa Dinegosiasikan PT. SKI Pun Beroperasional Dengan Baik Tercamin Dari Kinerja Financial Ini Masih Banyak Lagi Buat Pembuah Ini Gila Banget Pekah Ransistam Ada Rencana Untuk Memperluas Pasar Di Luar Indonesia Di Tahun 2022 Ransistam Telah Melakukan Beberapa Upaya Untuk Menanam Bibit Pertumbuhan Bisnis Di Luar Negeri Dengan Cara Mengguide Bisnis Partner Dalam Hal Distribusi Penjualan Yang Kami Kembangkan Relasi Relasinya Beberapa Upaya Termasuk Yang Sudah Dilaksanakan Di Timor Leste USA USA Huston Austin Los Angeles By Tech Conference Tapi Masih Dalam Bentuk Presentasi Tapi Belum Ada Yang Mau Beli Atau Belum Ada Yang Mau Jadi Partner Jadi Tunggu Mereka Ada Yang Mau Jadi Partner Dan Sudah Ada Tercetak Pembelian Baru Bisa Jalan Jadi Ini Masih Belum Ada Kontribusi Sama Sekali Bagaimana Masih Usaha Bagaimana Potensi Bisnis Dan Market Untuk Tech Startup Seperti Ransistam Di Indonesia Saat Ini Terutama Dengan Tipasi Terjadinya Resesi Ekonomi Kalau Produk Mereka Dipakai Untuk Lebih Efisien Dari Sektor Edukasi Lalu Perusahaan Juga Kinerjanya Lebih Efisien Ya Harusnya Tidak Masalah Salah Satunya Terhadap Resesi Perekonomian Banyak Faktor Oke Yang Mengubah Aspek Operasional Bisnis Menjadi Keterbatasan Pertemuan Tetap Buka Ini Semua Justru Mendorong Dunia Untuk Adopsi Teknologi Cloud Base Seperti Produk Produk Ransystem Nah Ini Tadi Bilang Kalau Misalnya Ransystem Ini Memberikan Manfaat Pasti Dipakai Apalagi Yang Mendukung Agar Perusahaan Perusahaan Di Indonesia Lebih Efektif Ini Pasti Dipakai Salah Satu Kebunan Utama Produk Digital Seperti ERP Dapat Meningkatkan Efisiensi Bayar Nah Seperti Yang Gue Bila Tadi Lebih Efisiensi Menjadi Semakin Penting Seusai Pandemi Nah Ini Pasti Pakai Kalau Jadi Efisien Jadi Nggak Perlu Biaya Yang Lebih Mahal Lagi Full Project ERP Kami Ditujukan Khususnya Untuk Segmen Menengah Besar Dengan Opset Tahunan 50 Miliar Tahunannya Namun Di 2020 Kami Telah Wansing Produk Baru Untuk Menguatkan Penetrasi Di Segmen Menengah Untuk Segmen Menengah Yaitu Usaha-usaha Dengan Opset Tahunan Kisaran 4,8 Sampai 50 Miliar Kami Siapkan R1 Yaitu Produk Beyond ERP Kami Yang Berbasis Cloud SAAS Menyusuaikan Fitur Dan Harganya Untuk Ukuran Usaha Di Segmen Menengah Yang Paling Banyak Ketika Mereka Runcurkan Produk Ini Ini Masih Booming Kalau Tidak Ada Saingan Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Saingan Dan Mereka Mau Pakai Tapi Kalau Misa Lebih Efisiensi Ya Why Not Selain Itu Untuk R1 Kami Tetapkan Pembayaran Berbasis Subscription Nah Ini Yang Aku Suka Perusahaan Aplikasi Harus Berbasis Langganan Ini Agar Omset Mereka Tidak Naik Turun Kalau Mereka Sistem Jual Putus Ini Bisa Kayak Begini Kalau Ada Satu Tahun Tidak Ada Yang Beli Omset Yang Langsung Drop Seperti Ini Tapi Kalau Pakai Sistem Langganan Subscription Ini Lebih Enikmat Ini Yang Omset 31 Miliar Akan Bertahan Di Tahun Berikutnya Jika Perusahaan Masih Mau Pakai Itu Lagi Jadi Aplikasi Sekarang Harus Berbasis Subscription Agar Pendapatannya Bisa Berulang Yang Melengkapi Model Bisnis Sistem Di Luar License Dan Access Ini Bagus Berarti Yang Sistem Lama Mereka Itu Jual Putus Kelihatan Disini Seperti Kelihatan Jual Putus Tapi Kalau Sistem Berbasis Subscription Ini Lebih Oke Lagi Oke Itu Aja Informasi Tanya Jawabnya Lebih Bagus Dibanding Presentasinya Kita Jadi Tau Pembayarannya Subscription Tapi Untuk Yang R1 Tapi Kalau Yang Sistem Mereka Masih Jual Putus Tapi Ini Pengguna R1 Itu Kan Mereka Targetnya Di Menengah Usaha Segmen Menengah Dan Jumlahnya Lebih Besar Ini Pasti Lebih Bagus Lagi Apalagi Produk Mereka Itu Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Ada Produk Baru Yang Edutek Tadi Mereka Perbuluan Tinggi Sebenarnya Ada 4.000 Cuman Baru Digunakan 345 Jadi Bayangkan Pertambahan 3.000 Lagi Itu Bisa Menambah Berapa Puluh Miliar Dan Berapa Miliar Untuk Laba Bersih Ini Berapa Ratus Miliar Untuk Omset Berapa Puluh Miliar Untuk Laba Bersih Potensinya Cukup Besar Karena Ini Kita Lihat Berdasarkan Presentasi Mereka Tanya Jawab Mereka Ini Akan Aku Ubah Ini Bisa Menjadi Murah Nah Ini Mahal Murahnya Ini Tergantung Banyak Hal Jadi Bukan Hanya Dari PI Ratio PVBR Tapi Tergantung Dari Seberapa Jauh Mereka Bisa Bertumbuh Tapi Kalau Mereka Sudah Sebutin Angka Begini Ini Jauh Banget Angka Target Mereka Bisa Ada 3000 Lagi Jadi Kalau Misalnya Semuanya Pada Pakai Aplikasinya Dan Kalau Misalnya Usaha Menengahnya Mau Pakai Juga Ini Bisa Jadi Murah Jadi Ini Anda Dengan Dengan Kondisi Dengan Kondisi Market Share Market Share Di Atas 50% Jadi Ini Kondisinya Term Only Condition Ini Jadi Murah Dengan Kondisi Market Share Mereka Di Atas 50% Tapi Kalau Misalnya Gagak Tercapai Ini Aku Angkat Gagak Tercapai Gagak Tercapai Mereka Tetap Di Posisi Mahal Gitu Ya Untuk Potensi Ini Bisa Jadi Murah Dengan Potensi Mereka Yang Cukup Besar Pertumbuhan Di Masa Depannya Tapi Kalau Untuk Kondisi Sekarang Posisinya Mereka Lagi Mahal Untuk Di Harga 155 Jadi Ada Dua Kondisi Kalau Misalnya Terrealisasi Rencana Mereka Ini Bisa Jadi Murah 155 Jadi Nanti Lompatan Labanya Akan Cukup Tinggi Omset Juga Cukup Tinggi Nah Sekali lagi Ini Tunggu Laporan Keuangan Kuartal 1 Mereka Di 2023 Kalau Naik Sikat Aja Ini Langsung Jadi Dari Mahal Pindah Kemurah Kalau Naik Ya Kalau Turun Tetap Atau Stabil Mereka Tetap Di Mahal Oke Ini Historical Harga saham Mereka Mereka IPO Kisaran Harga 200an Sempat Terbang Ke 900 Karena Hype Mereka Perusahaan Software Mungkin Akan Bisa Menyamai Microsoft Atau Adobe Dan Kawan-kawannya Pengharapannya Terlalu tinggi Mereka Drop lagi Sampai Harga Terakhir 155 155 Pun Itu Sebenernya Masih Mahal Dengan Kinerja Seperti Ini Apalagi Pada Saat Mereka Di Harga Pucuk 900 Atau 800 Itu Mungkin Berapa Ratus Tahun Ini Mungkin Bisa Ratusan Tahun Biar Balik Modal PVR Mungkin 10 Kali Gak Tau Ada Nah Yang Beli Pucuk Aku Gak Tau Kasian Yang Beli Pucuk Kasian Banget Tapi Gak Apa Kalau Kinerja Mereka Benar Benar Bagus Yang Beli Di Pucuk Pasti Kejemput Pasti Balik Modal Kalau Sekali Lagi Mereka Berhasil Merealisasikan Atau Mengambil Market Share Di Atas 50% Tadi Oke Ini Satu Tahun Mereka Kinerja Bagaimana Satu Tahun Mereka Side 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 Satu Tahun Mereka Side 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 Ini Mau Ambil Harga Sekarang Rp. 155 Boleh Juga Mau Di Ambil Rp. 130 Boleh Juga Mau Dicicil Boleh Juga Lebih Aman Cicil Kalau Mau Masuk Ini Mereka Dividend 0,19 Kecil Banget Daripada Mereka Bagi Lebih Baik Gak Usah Bagi Dividend Tapi Kenapa Mereka Maksa Bagi Dividend Karena Ini Ada Banyak Nama Disini Ada Tang Gigi Dwi Christanto Soehartono Ini Karena Ada Banyak Nama Jadi Mereka Minta Dividend Pemegang Saham Pengen Menikmati Dividend Mungkin Mereka Masuk Di Harga Di Bawah 50 Mungkin Jadi Mereka Yieldnya Lebih Tinggi Dibanding Kalian Yang Masuk Di Harga 155 Oke Nah Ini Berita-berita Mengenai RUNS Kalian Bisa Cari Di Content.co.id Ketik Kode Saham Nanti Muncul Semua Berita Terkait Saham Yang Kalian Pengen Cari Ini Berita Empat Hari Lalu Rans Siap Tebar Dividend Yang Tadi Ya Yang Cuman Dividend 300 Juta Buat Apa Ini Bikin Ketawa Sebenernya Ini Buat Apa Coba Cuman Untuk Menepis Isu Winter Tech Ini Sebenernya Gak Perlu Yaudah Ini Agak Lucu Sebenernya Ini Jujur Agak Lucu Mungkin Teman-teman Kalau Baca Ini Mungkin Lucu Juga Oke Di Tengah Trend Teknologi Merugi Pendapatan Rans RUNS Justru Melesat Ini Kita Udah Lihat Lihat Segmen UMKN Mereka Lirik Kita Lihat Yaudah Ini Nanti Kalian Baca Sendiri Di Kontan Code ID Kesimpulan Langsung Prospek Ini Pertumbuhan Luar Biasa Depan Mata Baik Lagi Ini Tergantung Kinerja Team Marketing Dan Sales Kalau Mereka Berhasil Ini Mungkin Bisa Lebih Dari 100 Miliar Ini Mungkin Bisa Lebih Dari 20 Miliar Kalau Team Marketing Dan Sales Mereka Berhasil Mengerjakan Pekerjaan Mereka Prospek Pertumbuhan Mereka Luar Biasa Tadi Kita Lihat Sendiri Dari Kampus Dari Kampus Dari Pendidikan Dari Industri Pendidikan Dan UMKM Yang Jumlahnya Sangat Banyak Jadi Prospek Mereka Benar-benar Sangat Cerah Cara Keuangan Sehat Tadi Kita Dari Sendiri Juga Uang Cash Puluhan Miliar Utangnya Kecil 9 Miliar Jadi Aman Sebenarnya Pertumbuhan Kinerja Omset Ini Masih Belum Kelihatan Datanya Tadi Kita Masih Belum Kelihatan Kelihatan Naik Turun Jadi Belum Bisa Komentar Semoga Prospek Mereka Bisa Direalisasikan Agar Ketumbuhannya Jadi Kelihatan Jelas Valu Asim Untuk Saat Ini Mahal Untuk Kinerja Tahun 2022 Mahal Tapi Untuk Potensi Potensi Ketumbuhan Bisnis Murah Namun Pakailah Kinerja Yang Sudah Tercatat Jadi Pakai Valuasi Yang Mahal Dulu Kita Tunggu Ya Tunggu Tunggu Laporan Keuangan Quartal 1 2023 Jika Ada Lonjakan Lonjakan Omset Nilai Omset Dan Laba Ini Maksudnya Lonjakan Itu harus Naiknya Lumayan Banyak Misalnya 20% Lebih Lonjakannya Omset Dan Laba Itu lonjakannya 20% Lebih Boleh Masuk Eh Bukan Boleh Masuk Valuasi Menjadi Murah Karena Potensi Pertumbuhannya Tadi Jadi Valuasi Itu Berdasarkan Data Masa Lalu Dan Data Masa Depan Itu Yang Dipakai Oleh Warren Buffett Sekarang Kalau Warren Buffett Zaman Dulu Warren Buffett Hanya Pakai Valuasi Masa Lalu Tapi Kalau Warren Buffett Yang Versi Modern Warren Buffett Menggabungkan Valuasi Masa Lalu Dan Dari Prospeknya Mereka Kira-kira Pertumbuhannya Mereka Bisa Sampai Berapa Ya Potensi Pertumbuhannya Mereka Jadi Kalau Mereka Bisa Terwujud Bisa Merealisasikannya Valuasi 155 Ini Jadinya Murah Banget Sebenarnya Oke Jadi Tunggu Aja Laporan Keuangan Kuala Satu Bisa Lompat Lebih Dari 20% Atau Tidak Dividend Kecil Banget Ini Lucu Banget Sebenarnya Mereka Bagi Dividend 300 Juta Kecil Banget Ini Gajelas Ini Sebenarnya Bener Bener Gajelas Untuk Cangka Panjang Sangat Sangat Ini Prospek Boleh Tapi Tunggu Laporan Keuangan Portal 1 Di Padus 1 2023 Di Publish Jangka Panik Jangan 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 Panjang Ujinya Disitu Kalau Jangka Panik Kan Mungkin Taking Profitnya 3 Bulan 2 Bulan Kalau Jangka Panjang Bisa 2 Tahun 3 Tahun Tergantung Target Masing-masing Ada Cenderungan Masing-masing Sama Sebenarnya Karena Jangka Panik Maupun Jangka Panjang Itu Semuanya Itu Berdasarkan Kinerja Laporan Keuangan Mereka Kalau Misalnya Laporan Keuangan Kuartal Satunya Bagus Ini Pasti Mau Jangka Panik Mau Jangka Panik Pasti Terbang Inilah Tunggu Laporan Keuangan Mau Jangka Pendek Mau Jangka Panjang Tunggu Aja Tapi Untuk Jangka Panjang Dan Jangka Pendek Itu Boleh Sebenarnya Sangat Berprospek Tapi Lebih Cocok Untuk Jangka Panjang Kalau Jangka Pendek Cuannya Cuma Dikit Kalau Jangka Panjang Mungkin Cuannya Bisa Di Atas 100% Kalau Portal Satunya Hasilnya Naiknya Itu Di Atas 20% Lebih Oke Gitu Analisa Saham RUNS Ini cukup Menarik Perusahaan Akhirnya Ada Perusahaan Aplikasi Yang Memang Ada Gunanya Atau Ada Manfaat Penutup Selalu ingat Untuk Taking Profit Jika Sudah Capai Target Karena Satu Perusahaan Belum Tentu Dia Akan Kinerjanya Bagus Untuk Selamanya Siapa Tau Nanti Ada Kejadian Atau Apa Akhirnya Harga Saham Turun Jadi Pastikan Kalian Selalu Set Target Berapa Itu Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Setelah Mencapai Target Jual Jadi Bukan Berdasarkan Waktu Misalnya Aku punya Waktu 5 tahun Taking Profit Baru 5 tahun Ternyata Di tahun Kedua Dan Tiga Harga Saham Jatuh Rugi 50% Masa Kalian Jual Di tahun Kelima Yang Rugi 50% Kan Gak Mungkin Jadi Pakailah Target Keuntungan Persentase Misalnya Untung 10% Taking Profit Berarti Taking Profit Anya Di 10% Oke Sekali Lagi Untuk Jangka Panjang Dan jangka Pendek Investasi Di Saham RUNS Boleh ya Tapi Kalian Tunggu Di Laporan Keuang Portal Satunya Dipublish Gitu Aja Oke Kalau Misalnya Opset Naik Di Atas 20% Boleh Kalau Naik Tapi Kalau Turun Dan Stabil Berarti Kalian Hose Hindari Karena Valuasinya Mahal Karena Ini Butuh 86 Tahun Baru Balik Modal Tapi Kalau Mereka Opset Dan Labanya Naik Ini Ceritanya Akan Berbeda Dari Mahal Kemurah Gitu Oke Sampai Jumpa Di Video Analisa Saham Lainnya Bye Bye Sampai